Pemirsa, pendidikan, dan capaian prestasi merupakan hak setiap orang, tanpa terkecuali kalangan defable. Seperti kisah salah seorang mahasiswa UIN STS Jampi ini, meskipun memiliki keterbatasan fisik, namun berhasil menuntaskan studi S1 dengan predikat cum laude. Berikut liputannya untuk Anda. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat mahasiswa ini untuk berprestasi. Namanya Dimas Dwi Putra, mahasiswa program studi sejarah peradaban Islam Fakultas Adab Humaniora UIN STS Jampi, yang berhasil menuntaskan studi strata 1 dengan predikat cum laude. Menurut Dimas, tugas akhirnya hanya dikerjakannya dalam waktu 2 bulan tanpa kendala yang signifikan. Bahkan target yang diberikan dosen pembimbing diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dimas juga berharap kepada teman-teman defable lainnya supaya semangat dalam mengejar pendidikan dan berprestasi. Karena itu hak bagi semua. Dimas, dalam pengerjaan tugas akhir itu berapa lama? Saya menggimai pembuatan skripsi tersebut. Pengejaan skripsi tersebut Dimas terjaga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Itu termasuk dengan pembimbingan. Kemudian dalam pengejaan skripsi, apa ada kendalanya? Kalau kenyaya, Alhamdulillah tidak ada. Karena pembimbing juga, Alhamdulillah bisa dicemui, dikabung, dihepus, dikabung, 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 dikabung. Tidak ada kendalanya. Kemarin dapat beasiswa ya dari rektor. Itu beasiswa apa kalau boleh tahu, Cok? Diceritakan. Pertama di mesin 6 tahun, 6 tahun, monago saja. Pertama 2 februari nascend, saya monggok berita-berita, dengan jambis, 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 dan rasanya. Dan itu bukan jambis. Pada masa ini, saya bisa mencoba itu untuk mencoba, dan untuk mencoba. Sangat beliau, Dimas diamenahkan untuk melancongkan di sekolah dan beasiswanya didanggung oleh sempurna kulit. Hal senada disampaikan oleh dosen pembimbing skripsi Dimas, Dr. Beni Agusti Putra. Ia mengatakan Dimas merupakan mahasiswa yang cerdas. Ini terlihat dari proses awal pengerjaan proposal skripsi yang dikerjakannya dengan baik. Beni menambahkan, Rektor UIN STS Jampi, Profesor Asad Isma, melalui pusat gender, anak, dan disabilitas, telah mengetahui capaian prestasi Dimas. Sehingga langsung memanggil Dimas untuk pertemuan. Atas prestasinya tersebut, Dimas kemudian diberikan bantuan beasiswa pendidikan melanjutkan studi S2. Dimas satu lokal itu ketika semester lima, kalau tidak salah, semester lima atau semester empat. Karena disitu ketika saya mulai ngajar, Dimas dan kawan-kawan satu lokal itu, saya lihat dari substansi virtualitas mahasiswa tersebut. Jadi, proporsi mahasiswa itu saya beri sama. Tidak ada bahwa Dimas itu sekian, saya kasih 0% dan kawan-kawan satu lokal itu. Tentang saya, proporsi sama semua. Termasuk penulisan, tugas, dan lain-lain. Dan manfaatnya adalah ketika skripsi, Dimas dan kawan-kawan itu bisa memajukan untuk proposal gitu. Nah, itu hasil dari kuliah selama dari semester lima sampai semester tujuh, sampai KKN lah. Nah, disitu saya lihat, belajar tema-tema mata kuliah, terus cara menulis yang baik, bagaimana cara menulis skripsi yang baik, itu saya rajakan. Bukan sama Dimas saja, tapi kawan-kawan yang lain juga satu kelas A. Kebetulan, Dimas mungkin termasuk orang cerdas. Bukan diantara lainnya, termasuk orang cerdas. Dia bisa memanfaatkan apa yang saya beri gitu. Maksudnya, dia bisa supaya dia cepat itu gimana sih? Dengan judul apa, dengan apa, itu saya lihat itu. Nah, tapi ada juga kawan-kawannya itu setelah Dimas berurutan lah ke belakang sampai mungkin hampir habis lah satu lokal itu. Sudah ingin simpro dan mungkin ada ujian juga mungkin. Nah, mungkin motivasi dari Dimas juga satu lokal itu. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.